pokoknya cuan terus mohon maaf kalau malam minggu tengah malam bikin sesuatu yang agak food alias FUD karena saya murni hanya membaca dari apa yang tergambar di analisa teknikal dan sejarah yang pernah terjadi di Bitcoin dan mari kita saksikan bareng-bareng dengan kepala jernih dan bagi saya pribadi mudah-mudahan gak kejadian simak bareng-bareng ya oke kalau teman-teman lihat disini ini adalah charge BTC di time frame bulanan saya akan membuat konten yang gak terlalu panjang lebar ini di bulanan dan ini adalah area support di kisaran 19.000 sampai 24.000 kenapa kok ada di area ini ada udah ada di konten ini gak saya ulangin dan sementara Bitcoin berada di kisaran malam ini 18.900an ya sementara masih turun dan bagi saya pribadi di konten sebelumnya saya bilang area ini adalah bagi saya adalah bottom line bagi saya tapi jelas belum tentu berhenti disitu bisa jadi sore lebih jauh dan disini saya bukan membahas kesitunya kita akan melihat sejarahnya saya selalu percaya barangkali sejarah bisa berulang kembali disini saya murni akan membahas dari segi penurunan lebih lanjutnya aja siklus 4 tahunan kalau kita scroll ke belakang disini ini data dari Bitstamp ya BTC BTC pair dengan USD disini pada tanggal ini 1 November 2013 itu BTC menyentuh titik tertingginya di 1163 dolar dan akhirnya titik terendahnya ini terjadi di ini 1 November 2013 titik terendahnya terjadi di 1 Januari 2015 poin ini titik terendahnya adalah 152 dolar disini nah disini dari titik tertinggi di 1 November 2013 1163 dolar nyampe ke setahun kemudian titik terendahnya 1 tahun lebih 1 bulan ya 13 bulan di 1 Januari 2015 itu di 152 dolar itu penurunannya kalau dihitung pakai kalkulator sekitar 87% 13 bulan dari titik tertingginya itu turun 87% ini historinya ya tahun 2013 13 kita lanjut maju lagi kita nanti lihat ya yang berikutnya terjadi di 1 Desember 2017 mirip ya tadi November ini Desember sama-sama akhir tahun ini 2017 4 tahun kemudian membentuk titik tertinggi lagi dan pada tanggal 1 Januari 2019 sorry 1 Desember 2018 titik terendahnya alias 12 bulan kurang lebih 1 tahun ya setelah itu membentuk titik terendah di 33.122 dolar tadi titik tertingginya di tahun itu 19.666 ya sekali lagi ini data dari bitstem ya kalau teman-teman menubah ke binance dan lain sebagainya mungkin agak berubah sedikit dari titik tertinggi tanggal 1 Desember 2017 19.666 12 bulan kemudian di tanggal eh di bulan Desember 2018 titik terendah 3.122 kalau teman-teman hitung pakai kalkulator itu jatuhnya kurang lebih 84% nah disini teman-teman mungkin nangkep maksud saya 4 tahun sebelumnya disini 4 tahun sebelumnya itu penurunannya 87% ya disini penurunannya 84% mirip-mirip ya terjadinya sama di akhir tahun siklusnya 4 tahun dan sekitaran setahun kemudian membentuk titik terendahnya 87% dan sekarang disini 84% kalau dari tahun 2017 ini kita maju lagi scroll ke depan di akhir tahun 2021 ini ya teman-teman bisa lihat November 2021 November membentuk titik tertingginya di 69.000 andai siklus 4 tahunnya berulang dan ini membentuk titik terendahnya setahun kemudian tadi ya berdasarkan yang tadi 12 sampai 13 bulan kemudian kalau ini terjadi di November 2021 berarti seharusnya titik terendahnya kalau sejarahnya berulang kembali di sekitar bulan November ataupun Desember tahun ini 2022 berapa titik terendahnya kalau terjadi di 87% seperti 8 tahun yang lalu itu kira-kira kalau titik tertingginya 69.000 teman-teman bisa cek cross-cek ya kurang lebih kurang lebih itu berada di area 8.900 sampai 9.000 dolar bitcoin ya harga bitcoin ini andaikan yang terjadi 84% seperti 4 tahun yang lalu maka bitcoin berada di area kurang lebihnya 11.000 nah ini saya tidak menyebar food ini hanya murni baca dari sejarah kita akan lihat bareng-bareng kita akan tonton bareng-bareng kalau bagi saya bottom line-nya kisaran ini saja garis merah supportnya ini tapi kalau seandainya sampai ke 8.900 atau bahkan 11.000 ya kita harus maklumi sejarah barangkali bisa berulang itu waktunya time frame-nya itu harganya sekarang kita garis dulu dari segi harganya kita tarik garis dulu di kisaran 11.000 tadi ya kita tarik garis dulu 11.000 saya tandain dulu di kisaran ini dan yang satu lagi di 8.900an 8.900an alias kira-kira 9.000an lah ya saya klik gini nah ini adalah dua titik harga untuk siklus 4 tahunan yang kemarin dan kita akan coba cocokkan dengan MA disini kita keluarkan MA nya kita coba tarik ke belakang kalau pada tanggal tahun 2014 ini MA yang keluar baru MA 10 dan 20 gitu ya ini garisnya ini seperti yang konten saya sebelumnya bahas ini mungkin ada di area MA 50 kalau kita majuin lagi MA 50 jadi pantulan yang kuat disini ya ini menyentuh harga yang tadi minus 84% tapi di yang berikutnya MA 50 nya sudah tertembus jadi kalau misalnya sejarah berulang kembali maka ini akan sampai di MA yang ini yang bawahnya ini yang orange kalau teman-teman lihat disini ya di sebelah kiri teman-teman akan lihat di sebagian ini di MA 100 itu ada di 11.670an cukup kebetulan ya mirip di area minus 84% kalau terjadi dan kalau misalnya harganya turun lagi sampai 9 ribu dan closing di 11 ribu maka kebetulan itu menjadi clock MA 100 di time frame bulanan bitcoin pakai bit stamp disini exchange nya dan itu adalah gambaran singkat dan konten singkat saya malam-malam ini kebetulan saya nemu cocok-cocokan cocokmologi nya dengan siklus 8 tahun dan 4 tahun yang lalu dari segi terjadinya titik tertingginya di akhir tahun sampai dengan membentuk titik terbawahnya sekitar 12 sampai 13 bulan kemudian kata kuncinya penurunan 87% dan 84% ngitungnya dari situ rumusnya dari situ mudah-mudahan sekali lagi tidak terjadi dan BTC mudah-mudahan sekarang sudah sampai ke bottom nya wish mudah-mudahan bermanfaat kita tunggu aja setahun kemudian kalau misalnya terjadi ingat konten ini salam cuan 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 terima kasih telah-mudahan